. Anggota Indonesia Police Watch, IPW, Arianto, menjadi korban pemukulan di Desa Harapan, Lampia, Malili, Kabupaten Lutimur, Jumat, 10 Februari 2023 siang, sekitar PKL pukul 13.30 Wita. Dalam video yang beredar, pemukulan berawal dari kericuhan, yang melibatkan sejumlah warga, dengan personel pengamanan PT Citra Lampia Mandiri, CLM, pimpinan Zainal Abidin Syahsiregar. Saat itu, sekelompok masa mendatangi sebuah lahan, milik warga bernama Zubair. Warga menolak lahan itu, dijadikan akses jalan truk pengangkut Orenikel, untuk dibawa ke lokasi pengaspalan, yang dilakukan PT CLM versi Zainal Abidin Syahsiregar. Kehadiran anggota IPW, di pelabuhan pengapalan Orenikel ini, untuk memantau kinerja polisi, karena sebelumnya, Direktur Utama PT CLM, Helmut Hermawan, telah melayangkan permohonan perlindungan hukum, kepada kepolisian daerah Sulawesi Selatan. Polda diminta untuk menjaga aset PT CLM, dari manajemen ilegal, yang diduga melakukan pencurian, beberapa waktu lalu. Berdasarkan laporan yang diterima dari aparat kepolisian, dua truk mengangkut personal pengamanan, dari PT CLM, menghalau kedatangan warga. Akibatnya, insiden tak dapat dihindari. Jangan lupa untuk menjaga aset PT CLM, Stay, stay, stay! Come check wills той 2021. Sub indo by broth3rmax